Jakarta, Kompas.com, Wisma Atlet Kemayoran yang akan menjadi rumah sakit darurat untuk menangani pasien COVID-19 akan dilengkapi dengan fasilitas relaksasi. Fasilitas itu nantinya dapat dimanfaatkan tenaga medis yang telah menyelesaikan tugasnya dalam menangani pasien. Di samping itu, dapat juga digunakan bagi para pasien yang jenuh menjalani perawatan di ruangan, disiapkan ruang khusus untuk relaksasi sehingga apabila mereka sudah selesai, operasionalnya sekian jam, maka relaksasi disediakan tempat. Kata Panglima TNI Marsikal TNI Hadicah Jantau Usai meninjau kesiapan di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu, 2023-2020. Baka juga, selasa depan, Pemprov Jabar Gelar Rapi Tes COVID-19 di Stadion Patriot Bekasi. Ia mengatakan, ada empat tower di Wisma Atlet yang disiapkan pemerintah untuk menangani COVID-19. Tower 1 akan difungsikan sebagai lokasi kerja gugus tugas penanganan COVID-19. Sementara tower 3 digunakan sebagai gedung pendukung tenaga medis, baik itu dari TNI, Polri, BUMN, rumah sakit swasta maupun kelompok relawan yang memiliki kemampuan tenaga medis. Sedangkan tower 6 dan 7 akan difungsikan sebagai rumah sakit darurat itu. Khusus kedua tower ini juga dilengkapi dengan ruang laboratorium dan ruang radiologi. Baka juga, dibuka pendaftaran relawan penanganan COVID-19, mahasiswa tingkat akhir bisa daftar, apabila pasien sudah masuk dan setelah dilaksanakan pemeriksaan, maka di Tower 6 dan 7 disiapkan ruang isolasi. Semuanya dilengkapi AC bertekanan negatif, ujarnya. Secara keseluruhan, ia menambahkan, ada 2.500 kamar tidur yang disiapkan untuk menampung pasien COVID-19. Saat ini, seluruh peralatan medis yang dibutuhkan telah lengkap dan diharapkan rumah sakit darurat ini dapat segera beroperasi, nanti tentunya, pasien, akan diklasifikasi mana yang masuk ruang isolasi, mana yang masuk ruang observasi, kata dia.